Ya pemirsa sidang pembacaan putusan terdakwa Api Firmansyah, kasus uang uang ketopalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi akan dibacakan pada 21 Juli 2022. Pembacaan putusan akan digelar di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Api Firmansyah, terdakwa kasus uang ketopalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 21 Juli 2022. Pembacaan putusan rencananya akan dipimpin Hakim Ketua Yantri Roni bersama dua hakim anggota, Yovisian dan Bernard Panjaitan. Sebelumnya dalam tuntutan jaksa, Apif dituntut 5 tahun penjara. Selain itu, Apif juga dituntut dengan pidana denda senilai 300 juta rupiah, subsidir 6 bulan penjara. Kemudian Apif juga harus membayar uang pengganti senilai 4,3 miliar rupiah, subsidir 2 tahun penjara. Untuk diketahui, Apif Firman Syah saat menjadi orang kepercayaan Gubernur Jambi Zumizola, didakwa menerima gratifikasi senilai 34,6 miliar rupiah bersama dengan Zumizola. Uang tersebut mereka terima dalam kurun waktu Februari 2016 sampai Mei 2017. Kemudian Apif juga didakwa menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total 13,6 miliar lebih. Terima kasih telah menonton!